Halo semuanya, aku Melly sama aku Muril Buat yang baru di channel ku, kenalin aku Muril Aku suka cerita-cerita soal minimalism Jadi beberapa hari yang lalu aku nge-post di Instagram feed Foto 9 pieces yang aku bawa ke Belanda Yang bisa jadi 27 outfit ideas 9 pieces itu terdiri dari 3 jilbab, 3 tops, dan juga 3 bawahan Nah di komen-komen itu banyak yang mengira bahwa Aku hanya pakai dan bawa itu aja ke Belanda Tapi enggak ya, aku enggak pengen teman-teman salah sangka Inti dari nge-post feed itu sebetulnya Aku ingin mengingatkan ke teman-teman Bahwa kadang tuh kita suka underestimate the power of basics Dan mix and match Basics tuh apa sih? Kalau menurut aku, basis itu dari warnanya dan juga dari modelnya Karena basics itu bisa sangat everlasting Kalau misalnya pilihan-pilihan warnanya tuh yang Yang polosan gitu ya Putih, hitam, krem kayak gini Abu-abu, warna-warna monochrome Oh iya lupa Buat yang belum tau Jadi sekarang aku lagi ada di Belanda Udah sekitar 1 bulan Tinggal di sini Dan tentunya aku harus packing wardrobe-ku kan Aku harus packing baju-baju gitu Nah aku mau kasih tau ke kalian Apa sih yang aku packing Dan gimana sih aku mix and match-nya gitu Karena yang namanya travel Kita pasti dituntut untuk gak bawa banyak-banyak Dan bawa secukupnya aja Dari 2 koper besar Itu isinya harus cukup barang-barang aku Barang-barang damar Dan juga barang-barang lana Dan itu gak cuma baju aja ya Banyak barang-barang lain yang harus masuk ke dalam situ gitu Jadi gimana caranya Kami memilah-milah Dan ngefilter barang yang Mesti perlu dibawa Dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di sini Dan memang sih Salah satu yang bikin aku Sadar dan bisa hidup Secara cukup Dan gak terlalu impulsif Itu juga karena Sering traveling Dan sering pindah-pindah Dulu ya gitu Dan sampai sekarang juga Jadi Mengingatkan aku lagi Bahwa sebetulnya Apa yang aku bawa Yang gak terlalu banyak ini tuh Cukup Dan bisa digunakan secara maksimal Kalau kita sadar dengan apa yang kita punya Dan kita bisa Nge-mix and matchnya dengan baik Jadi Setelah aku observe Dan setelah aku ngelihat Beberapa tahun kebelakang ini Setelah beberapa kali di-cluttering juga Bikin aku sadar bahwa Yang bikin aku happy Dan content Itu adalah Baju-baju yang simple Yang potongannya tuh gak macam-macam Yang loose Yang warnanya Basics Gitu Basics Kayak yang aku pake sekarang Ini kan warna-warna basic banget Dan Memang kalau warna-warna basic itu Aku ngerasa jadi lebih gampang Di mix and matchnya Sebagian besar dari Baju-baju yang aku bawa Ke Belanda Itu Baju-bajuku yang udah Cukup lama umurnya Dan walaupun Lama Umurnya Tetap bisa menjadi Sesuatu yang baru Kalau kita bisa Nge Padu pada ninda Gitu Walaupun Gak bisa selalu Baru-baru terus Kalau misalnya piecesnya Itu-itu aja memang Pada akhirnya Akan kembali ke Looks yang seperti itu lagi Seperti itu lagi Tapi itu dikembalikan ke Diri kita masing-masing ya Karena setiap orang berbeda Dan Alhamdulillah Aku masih bisa Merasa cukup Dan Kalau misalnya pun Aku Udah bosan Atau perlu Ngerasa Sesuatu refreshment Di dalam Lemariku Aku berusaha Untuk beli Yang second Atau kalau misalnya Gak Beli yang baru Tapi berusaha Untuk Lokal Dan juga Berusaha Untuk tahu Sumbernya Dari mana aja Supaya lebih sustainable Dan lebih ethical Jadi menurut aku Perlu untuk kita Invest di sesuatu Yang super basic Dengan kualitas yang bagus Gitu mahal sedikit Gak apa-apa Tapi selalu Dipakai Dan umurnya Panjang Kayak misalnya China jeans Atau jacket jeans Atau outer Gitu ya Atau atasan Putih ini Gitu Kemeja ini Sesuatu yang basic Yang Gampang banget Dari sisi Warna Dan juga Dari sisi model Kadang tuh emang Kalau buka lemari Ngerasa Bajunya kok itu-itu lagi ya Gitu Aku tuh masih Sekali dua kali itu Masih ngerasa kayak gitu Apalagi Dulu kan Aku kerja di bidang fashion Yang dimana Bajuku tuh banyak banget Dulu dilumari Baru tumpuk-tumpuk Bergantung-gantung Dan Selalu Ganti Gitu Bisa dibilang Jadi kadang-kadang Aku masih ngerasa Bajuku itu-itu aja ya Tapi Setelah Dipakai Dan dipadanin Sama sesuatu yang baru Itu Begitu dilihat Di foto Gitu ya Oh ternyata Bagus juga gitu Tidak semembosankan itu Sebetulnya Jadi itu bagus juga sih Kadang-kadang kita fotoin Outfit kita Di hari itu Bikin kita jadi semangat Untuk Oh next Mau pake apa ya Padupan dari dia Ke Belanda ini Aku cuma bawa Satu Sepatu Sepatunya Cats Warna putih Yang aku pake Ke semua tempat Dan di semua foto tuh Pakainya sepatu itu Sama Satu Tas Yang aku juga pake Dimana-mana Oh sebenernya aku bawa Dua tas Yang satu tuh Tas besar Untuk semua Keperluan Barang-barang gitu ya Kalau sehari-hari Dan ada satu tas kecil Pouch Postman bag Gitu Yang Dia gak terlalu besar Dan cuma bisa masuk Apa ya Dompet Dan HP Gitu Barang-barang essential Itu kalau Perlu pergi sebentar aja Atau Kalau perlu Sesuatu yang Yang ringkes Tapi Barang yang besar ini Tas yang besar ini Akan selalu kepake Kalau pas naik mobil Bisa ditinggal di mobil Gitu Jadi kedua tas ini Aku pakai Pada akhirnya Kalau traveling itu Karena kita mikir Se efektif dan Se efisien mungkin Yang kita bawa Kita jadi Cara berpikirnya Sepraktikal mungkin Gak Terlalu yang Harus Gaya-gaya Kayak gimana gitu Gaya Boleh Tapi Gak bisa Mengedepankan itu Nomor satu Tetap Practicality Itu prioritas Kalau misalnya Tasnya lucu Bermerek Apa warnanya Bagus Gitu ya Tapi ternyata Pas kita pake Itu gak bisa Dipadankan Dengan apa aja Makanya Basic itu penting Warna Yang basic itu Penting juga Supaya mudah Untuk dipaduk Padankan Sama apa aja Dan Mungkin Ada tips juga sih Yang aku pengen share Ini tadi ngobrolnya Agak random Gak apa ya Tapi mudah-mudahan Ada Hal-hal yang bisa Diambil Dari yang aku tadi bilang Karena itu juga Merupakan tips Yang aku gunakan Dan aku aplikasikan Secara personal Dan Tips selanjutnya Itu adalah Banyak Miskonsepsi Yang mengatakan Bahwa Mendingan Beli baju Banyak aja Tapi caranya Cuma satu Atau dua Gitu Jadi Invest di Kayak satu cara Jins yang bagus Tapi atasannya tuh Macem-macem Banyak bentuknya Nah Kalau menurut aku Pribadi Justru Kita tuh gak apa-apa Untuk punya Bawahan Itu lebih dari satu Dengan beberapa Macam Model dan Kegunaan yang berbeda Contohnya Celana jeans Celana kain Rock Celana kain Yang modelnya Beda Dan lain-lain Dan lain-lain Gitu Soalnya Untuk Membuat Sebuah look Atau outfit Yang berbeda Itu diperlukan Mix and match Dan mix and match Itu memerlukan Elemen atasan Dan bawahan Yang berbeda Kalau pakai jilbab Berarti atasan Bawahan Dan jilbab Yang berbeda Nah ketiga elemen Ini Dengan Kembali Ke yang basic Tadi Akan lebih mudah Untuk dipadu Padankan Dan membuat Outfit yang baru Daripada Kalau misalnya Kita punya Satu celana Atau dua Celana aja Terus Habis gitu Bajunya Macem-macem Tetap bisa Buat outfit yang baru Tapi kalau Menurut aku pribadi Akan terlihat Lebih fresh Dan lebih baru Kalau bawahnya Itu juga Beda Nah di video ini Aku pengen Mencontohkan Ke kalian Cara aku Mix and match Satu Kemeja putih Yang aku pakai Ini tuh Salah satu Sesuatu Yang basic Yang everlasting Yang bisa dipakai Dan dipadu Padankan Sama Macem-macem Dan bisa Dijadikan Look Yang bentuknya Macem-macem Bisa elegant Bisa casual Dan lain-lain Jadi aku akan Tunjukin ke kalian Satu Kemeja Yang bisa dibikin Jadi Five ways Atau Five styles Outfit Don't forget All the lovely things We plan to do today This is the game What nonsense You do it Nah kira-kira Kayak gitu Tadi Lima styles Dari Satu Kemeja putih Dan Possibly Bisa bikin Lebih Banyak Outfit Lagi Lagi Kalau misalnya Kita punya Jilbabnya Lebih dari Dua Itu tadi Cuma dua Aja Hitam Sama Abu Abu Dan Kalau misalnya Kita punya Channel Lebih Kita juga Bisa Bermain Mix and Match Dan Membuat Sebuah Outfit Itu Menjadi Sesuatu Yang fresh Dan Sesuatu Yang baru Kalau kalian Pake hijab Malah Bisa Lebih Banyak Outfit Lagi Dan Dari Situ Kelihatan Bahwa Sebetulnya Kita Tidak Perlu Terlalu Banyak Karena Satu Barang Aja Kita Bisa Bikin Mix and Match Jadi Beberapa Styles Dan Beberapa Look Imagine Kalau kita Punya Dua Atau Tiga Atau Empat Kita Akan Bisa Multiply Atau Mengalikannya Jadi Outfit Outfit Yang Baru Yang Gitu Video Kali Ini Mudah-mudahan Ada Hikmah Dan Manfaatnya Dan Ya Aku Pengen Ngingetin Aja Kita Harus Jadi Konsumen Yang Bijak Dan Sadar Dengan Apa Yang Kita Konsumsi Karena Banyak Dampaknya Yang Akan Dibuat Dampak Untuk Diri Kita Sediri Untuk Financial Untuk Kesehatan Mental Kita Dan Juga Tentunya Ada Dampak Untuk Lingkungannya Kalau Misalnya Kita Terlalu Impulsif Terlalu Banyak Mengeluarkan Uang Kita Untuk Sesuatu Yang Ternyata Nantinya Nggak Dipakai Gitu Ya Aku Yakin Kita Sebagai Konsumen Kita Punya Kontrol Dan Kita Punya Power Yang Kuat Untuk Membuat Sebuah Trend Baru Di Pasaran Di Dalam Market Sekian Video Dari Aku Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Aku Pengen Sekali Dan Berniat Untuk Lebih Rajin Dalam Mengupload Video Jadi Kasih Aku Semangat Dan Kalau Kalian Punya Request Mau Dibikin Video Apa Soal Minimal Soal Zero Waste Kalau Misalnya Ada Spesifik Topik Yang Kalian Pengen Aku Bahas Tulis Di Bawah Ya Thank you For Watching I'll see In the Next Video Bye Bye